Terima kasih pemirsa dan masih bersama FIS News. Antisipasi COVID-19 terus dilakukan. Tak hanya fasilitas umum, pendok pesantren pun tak luput dari akses penyemprotan disinfektan. Meski saat ini santri melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah, namun penyemprotan disinfektan ini dipercaya mampu mengurangi resiko penyebaran virus corona saat mereka kembali ke pendok. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 selasa pagi kembali melakukan penyemprotan disinfektan di atas komando Polres Pacitan. Beberapa titik dilakukan di antaranya masjid, jalan raya, dan tempat umum. Salah satu titik penyemprotan adalah di pondok pesantren Nahdlatul Suban, Arjo Minangun. Polisi bersama TNI dan relawan menyemprot penggunakan mobil damkar di tiap-tiap ruang kelas pondok. Tim gabungan kemudian bergerak ke pondok pesantren Al-Anwar untuk melakukan kegiatan serupa. Ini dilakukan sebagai upaya atau langkah dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pacitan. Yang perlu diantisipasi utamanya adalah perantau yang berasal dari ibu kota. Mengingat Jakarta saat ini adalah daerah pandemi dari virus corona. Secara menyeluruh di Indonesia dan alhamdulillah di Pacitan juga kita sama-sama baik dari TNI, KORI, kemudian TK Rekan BBBD, kemudian dari damkar, terutama dari BEMDA, dan ada beberapa dari relawan. Ada berapa titik nanti yang akan dilakukan penyemprotan? Untuk pondok pesantren ada 6 titik, kemudian di samping itu ada jalan-jalan yang kemarin dari Kodim sudah melakukan. Kita tindak lanjuti hari ini. Penyemprotan cairan disinfektan tersebut akan terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan. Meski saat ini belum ada warga yang positif terjangkit virus corona, namun pencegahan harus dilakukan. Trinoto melaporkan. Terima kasih telah menonton!